Kitab Kejadian, Pasal 49 Yaakub memberkati anak-anaknya. Kemudian Yaakub memanggil semua anaknya kepadanya. Ia berkata, Semua anakku datanglah kepadaku. Aku mengatakan kepadamu yang terjadi kemudian. Hai anak-anak Yaakub, berhimpunlah. Mari dengarkanlah Israel, ayah kamu. Ruben Ruben, anak sulungku, engkaulah kekuatanku, bukti pertama dari kejantananku. Engkaulah yang paling terhormat dan berkuasa dari semua anakku. Nafsumu seperti air bah. Engkau tidak dapat menguasainya. Jadi, engkau tidak akan tetap menjadi anakku yang paling terhormat. Engkau menaiki tempat tidur ayahmu dan tidur dengan salah satu istrinya. Engkau membawa aib kepada tempat tidurku. Kepada tempat tidur, tempatmu berbaring. Simeon dan Lewi Simeon dan Lewi adalah bersaudara. Mereka keras dengan pedangnya. Aku tidak bergabung dengan pertemuan rahasia mereka. Aku tidak ambil bagian dalam rencana mereka yang jahat. Mereka telah membunuh orang karena marahnya dan memotong binatang hanya untuk senda gurau. Kemarahannya sangat keras. Itulah suatu kutukan. Mereka terlalu kejam apabila mereka marah. Mereka tidak akan menerima tanahnya sendiri di tanah Yaakub. Mereka akan berserat ke seluruh Israel. Yehuda Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau. Engkau akan mengalahkan musuhmu. Saudara-saudaramu akan sujud kepadamu. Yehuda seperti singa muda. Anakku, engkau seperti singa yang berdiri di atas binatang yang dibunuhnya. Seperti singa, Yehuda berbaring untuk beristirahat. Dan tidak ada yang berani mengganggunya. Orang dari keluarga Yehuda akan menjadi raja. Tanda bahwa keluarganya memerintah tidak akan meninggalkan keluarganya sebelum raja yang sesungguhnya datang. Kemudian, banyak orang akan menaati dan melayaninya. Ia mengikat keledainya pada pohon anggur yang terbaik. Ia membersihkan pakaiannya dalam anggur yang terbaik. Matanya merah karena minum anggur. Giginya putih karena minum susu. Zebulon Zebulon akan hidup dekat laut. Pesisirnya menjadi tempat yang aman bagi kapal-kapal. Tanahnya akan berbatas sampai kota Sidon. Isakhar Isakhar seperti keledai yang bekerja terlalu berat. Ia akan berbaring di bawah bebannya yang berat. Ia akan melihat negerinya adalah baik. Dan itulah tempatnya beristirahat yang baik. Tetapi ia rela membawa beban berat. Ia akan setuju bekerja selaku Buddha. Dan Dan akan memerintah umatnya Seperti satu suku dari Israel. Dan akan menjadi seperti ular di pinggir jalan. Ia akan menjadi seperti ular yang berbahaya Terbaring dekat jalan. Ular itu menggigit kaki kuda Dan pengendaranya jatuh ke tanah. Tuhan Aku menunggu keselamatan dari engkau. Gad Serembungan penyamun akan menyerang Gad Tetapi Gad akan mengusirnya. Asher Tanah Asher akan menumbuhkan banyak makanan yang baik. Ia akan memiliki makanan cocok untuk seorang raja. Naftali Naftali seperti seekor rusa yang terlepas Dan perkataannya indah. Yusuf Yusuf seperti keledai liar Seperti keledai muda Dekat mata air Seperti anak kuda jantan Makan rumput di penggembalaan Orang menyerangnya Dan membuat hidup berat baginya Orang yang memakai panah menjadi musuhnya Ia memenangkan peperangan dengan busurnya yang kuat Dan lengannya yang terampil Ia mendapat kuasa dari yang maha kuasa Yaakub Dari gembala Batu karang Israel Allah ayahmu yang menolongmu Semoga Allah yang maha kuasa memberkati engkau Dan memberi berkat kepadamu Dari langit di atas Dan dari yang dalam di bawah Semoga ia memberi berkat kepadamu Dari dada dan perut Orang tuaku Mempunyai banyak yang baik Yang terjadi pada mereka Dan aku Ayah kamu Bahkan Lebih diberkati lagi Saudara-saudaramu meninggalkan engkau tanpa sesuatu Tetapi sekarang Aku menimbun semua berkatku padamu Setinggi gunung Benyamin Benyamin seperti serigala lapar Pagi hari ia membunuh dan memakannya Pada malam hari ia membagikan yang tersisa Itulah kedua belas keluarga Israel Dan itulah yang dikatakan ayah mereka Kepada mereka Ia memberikan kepada setiap anak berkat yang tepat baginya Kemudian Israel memberikan perintah kepada mereka Katanya Apabila aku mati Aku mau bersama umatku Aku mau dikubur dengan nenekmu yangku Dalam gua Di ladang Efron Orang Hed Gua itu di ladang Mahpela dekat Mamre Di tanah kanaan Abraham membeli ladang itu dari Efron Supaya ia dapat mempunyai tempat kuburan Abraham dan istrinya Sarah Dikubur dalam gua itu Ishak dan istrinya Ripka Dikubur dalam gua itu Aku mengubur istriku Leah Dalam gua itu Gua itu di ladang yang dibeli dari orang Hed Setelah Yaakub selesai berbicara kepada anak-anaknya Ia berbaring Meletakkan kakinya kembali ke tempat tidur Lalu mati Selamat menikmati